Stunting masih menjadi PR bersama, untuk dapat menangani perlu adanya keterlibatan semua elemen baik pemerintah maupun pihak swasta. Hal ini disampaikan Gubernur Bengkulu Roheddin Mersa saat membuka kegiatan workshop sinergitas 10 program pokok PKK Provinsi Bengkulu tahun 2021 di Merkir Hotel Selasa 21 Desember 2021. Dijelaskan Gubernur Bengkulu Roheddin Mersa bahwa tim penggerak PKK dapat menjadi pionir dalam pencegahan terjadinya stunting, di mana PKK dapat bersinergi bersama instansi-instansi terkait dalam penanganan stunting. Menurut data BKKBN RI, angka stunting nasional saat ini berada pada angka 27,67 persen. Gubernur Roheddin menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya dilakukan pada saat ibu hamil saja, namun harus dimulai dari proses awal, yaitu dari saat perencanaan pernikahan hingga bayi lahir dan tumbuh dewasa. Untuk itu, peranan TPPKK menjadi sangat penting dalam sinergi lintas sektoral. Memori orang, ikuti dengan apa? Dengan simbul, ada buat simbulnya apa, jadwalnya apa. Merek yang PKK Bungkulu atau komunitas yang dihasilkan oleh PKK Bungkulu dibina di masyarakat. Muncul sampai program akhir. Sementara itu, Ketua TPPKK Provinsi Bungkulu Delta Wah Yulin menyampaikan bahwa peaksanaan kegiatan workshop senergitas 10 program pokok PKK Provinsi Bungkulu tahun 2021 adalah untuk meningkatkan kapasitas kader PKK dalam menghadapi tantangan global saat ini. Selain itu juga, merupakan upaya peningkatan kualitas kerja dan memperkuat kelembagaan PKK secara keseluruhan.